Intro Wuhuu, udah Jumat lagi aja. Hehehe, udah siap ikut Unyil ke Ling Dunia lagi. Kali ini, Unyil mau ajak berkunjung ke kota megah di tengah padang pasir. Lengkap dengan kemodernannya dan warisan tradisionalnya. Iya, Dubai! Dulunya Dubai hanyalah kota nelayan kecil. Namun sejak ditemukannya emas hitam alias minyak bumi, Dubai langsung disulap bak negeri dongeng. Sekarang Dubai juga terkenal jadi kota pemecah rekor dunia. Nah, tercatat ada 700 rekor dunia yang dipegang Dubai loh. Mulai dari air mancur terbesar di dunia, biang lala terbesar di dunia, hingga balapan punta dengan pemancar robot. Widih! Nah, penasaran ada apa aja rekor lainnya? Yuk kita come on! Semua yang serbater ada di kota ini loh. Salah satunya gedung tertinggi di dunia ini. Namanya Buruj Khalifa. Gedung 160 lantai yang dibangun sejak 2004 ini jadi ikonnya kota Dubai. Kalau dibuat perbandingan, ketinggian gedung ini setara 3 tumpuk menerah Evel di Paris. Dan kalau dibandingin Monas, ya sekitar 8 tumpuk lah. Oh iya, kita juga bisa kok naik ke atas gedung ini untuk menikmati pemandangan. Lift berkecepatan tinggi akan membawa kita naik hingga ke lantai 120-an. Gak sampai 5 menit kok. Tuh, indah kan pemandangannya kalau dari atas begini. Welcome to Dubai. Berwisata keliling Dubai juga wajib mampir ke pasar tradisionalnya. Ini dia, pasar sop. Di sini ada berbagai macam cindera mata khas Timur Tengah. Mulai dari permadannya dengan aneka motif cantiknya, hingga rempah-rempah eksotik yang jarang ditemukan. Di sini ada. Ada yang tahu, rempah berwarna merah menyala ini? Ini yang namanya saffron, teman. Putik bunga asal Iran ini adalah rempah termahal di dunia. Saffron baik untuk jantung dan cukup dengan beberapa helai. Kita bisa menyeduh jadi minuman berhasiat. Makanya untuk 1 kilogramnya, saffron bisa berharga 100 juta rupiah. Wow! Eh, satu lagi yang wajib dilihat, kalau sudah sampai ke Dubai. Pasar emasnya. Dubai rupanya salah satu penghasil emas terbesar di dunia. Dan pasar ini adalah pasar jual beli emas terbesar juga di dunia. Diperkirakan ada sekitar 10 ton emas dipajang di sini. Di sini ada sedikitnya 300 toko emas. Jadi bisa pilih deh aneka model dan kualitas kemurnian emasnya. Kalau cuma cincin atau kalung gelang sih biasa. Di sini bahkan ada yang menjual emasnya mirip rajutan baju. Beuh, kalau kayak gini sih harus pakai kacamata hitam ya. Karena silau men. Hah, udah mulai keroncongan belum nih? Masyarakat Dubai punya aneka roti untuk menu makan utamanya. Salah satunya yasi roti pita atau kubus. Bahan pembuatannya sih sederhana yaitu gulah, tepung terigu, air, dan pengembang. Kalau dulu kubus dibuat dengan tangan dan dipanggang dengan api. Kalau sekarang lebih praktis. Karena dibuat dengan mesin. Adonan akan diaduk rata, dicetak berukuran seragam, dan digiling jadi ukuran tipis. Tanpa tersentuh tangan, adonan roti langsung dibawa ke mesin pembakaran. Nah, di sini nih uniknya. Suhu pembakarannya mencapai 600 derajat Celcius lho. Hanya dalam waktu 10 detik, adonan tipis yang melewatinya langsung mengembang. Membentuk rongga udara di dalamnya, lalu matang seketika. Keren! Setelah didinginkan, roti akan kempes. Jadi lebih lembut dan elastis. Meski tahan sampai 3 hari, tapi roti-roti ini selalu habis terjual dalam sehari. Gak cuma di Dubai saja. Orang-orang di Abu Dhabi, Kuwait, bahkan Libanon juga makan roti dari sini lho. Orang-orang Timur Tengah memang menjadikan roti sebagai makanan pokok. Daripada harus membuatnya sendiri di rumah, mereka lebih senang membelinya dari pabrik kayak gini nih. Wah, praktis kan? Selain roti dan daging, makanan manis juga digemari di sini. Umumnya sih buat kudapan santai atau disajikan buat hidangan penutup. Orang-orang barat menyebut jajanan manis ini Arabic Sweets. Bentuknya macam-macam deh. Dan semuanya serba manis kayak yang dibuat di pabrik ini nih. Salah satu produk andalannya adalah kunava mozarella. Bahan pastri dari campuran terigu dan mentega dipotongi tipis. Tambahkan isian keju mozarella. Lalu tutup lagi dengan tumpukan pastri. Panggang di atas kompor labirin sampai matang. Selain mozarella, ada juga kunava. Dengan isian dan taburan keju nabulsi, kejunya orang Arab. Yang jadi ciri khasnya jajanan manis di timur tengah adalah tambahan air mawar ini nih. Ini yang bikin aromanya harum dan menggugah selera. Nah banyak nih po jenis Sweetsnya. Pilih deh pilih, bebas. Waduh, yang ini bisa bawa pulang ya Nyil. Banyak bener. Eh, pembawa mau yang itu Nyil. Ya, yang ono, yang ono juga. Nah, sama yang belah itu tuh Nyil. Aduh, tuh kan bener. Banyak banget maunya. Ah, po ipe, po ipe. Lah, biarin ngapa sih Nyil? Kapan lagi bawa ke Dubai? Orang tiketnya mahal banget. Yaudah, ayo makannya di sana aja. Gak boleh di sini, po. Wah, kurmanya banyak banget. Nah, kurma yang biasa kita makan di rumah, salah satunya dari sini nih. Kurma-kurma kering yang baru dipanen dari kebun harus langsung disortir. Pilih yang bentuknya paling bagus dan ukurannya sesuai standar. Ada banyak jenis kurma yang dikemas di sini. Ada yang dari sekitaran Arab, Irak, Tunisia, sampai Al-Jazir. Selain dalam bentuk buah kering, pabrik ini juga membuat pasta dan sirup kurma. Pasta dibuat dari buah kurma yang gak lolos sortir tadi. Buah ini kemudian digiling dan dimasak dengan menambahkan sedikit air. Pasta kurma ini nantinya dikirim ke pabrik-pabrik jajanan. Untuk isian roti, biskuit, atau kue-kue khas Timur Tengah seperti mamol. Sedangkan untuk sirup juga dibuat dari buah kurma giling yang dimasak. Tapi dengan menambahkan lebih banyak air, makanya lebih encer. Oh iya, satu lagi nih, pengalaman yang tidak terlupakan kalau datang ke Dubai. Berinteraksi langsung dan melihat atraksi berburu sama simbol kebanggaan masyarakat Arab. Yaitu burung falcon alias elang. Elang terkenal menjadi peliharaan bagi para sultan atau raja-raja di Timur Tengah. Selain harimau dan hewan buah selainnya. Awalnya elang identik dengan peliharaan suku badui di Timur Tengah. Yang berburu dengan memanfaatkan bantuan si burung. Namun sekarang si elang identik jadi simbol kekayaan bagi yang mampu memeliharanya. Karakter elang yang gagah dan perkasa juga diabadikan sebagai simbol negara lho. Makanya lambang elang bisa ditemukan di berbagai pecahan mata uangnya, yaitu dirham. Sebagai simbol negara, ternyata si elang diperlakukan istimewa juga di Timur Tengah. Makanya sampai ada rumah sakit didirikan khusus untuk si elang. Di sini ada 11 ribu elang yang dilayani setiap tahunnya dari seluruh penjuru negeri. Wow banget kan? Yang gak kalah wow-nya lagi, setiap burung elang ini punya paspor sebagai identitas sahnya. Wih dih, keren banget deh. Selain gedung tertinggi, Dubai juga punya taman bunga terbesar di dunia lho. Namanya Miracle Garden. Luasnya sekitar 8 kali lapangan bola. Dan ini satu-satunya taman bunga di Dubai lho. Butuh 7 ribu liter air setiap hari untuk mengairi taman di tengah burung begini. Infonya sih ada 45 juta jenis bunga yang ditumbuhkan di sini. Dan itu butuh biaya sekitar 40 juta dirham lho. Atau setara 150 miliar rupiah. Oh iya, di musim panas sih taman bunga ini ditutup ya. Soalnya orang-orang Dubai pada malas main ke taman. Takut gosong. Kalau yang ini Butterfly Garden alias taman kupu-kupu. Lokasinya masih di sekitaran taman bunga kok. Di sini kita bisa melihat aneka macam jenis kupu-kupu. Gak usah ditanya deh, sudah pasti ini taman kupu-kupu terbesar di dunia. Infonya nih ada 15 ribu jenis kupu-kupu di taman ini. Gak cuma yang masih hidup saja, kupu-kupu yang sudah diawetkan pun ada koleksinya. Hah, lengkap banget nih pokunya. Ada taman bunga, ada kupu-kupunya juga. Member Blackpink makan ketan. Yuk, unyil aja keliling ke Korea Selatan. Wuhuu. Annyong aseyo. Buat yang suka K-pop, penonton setia drakor, dan yang doyan makan ala Korea, pantengin unyil terus ya. Di korsel, mie tidak hanya disajikan dalam kondisi panas loh, tapi ada juga mie dingin. Hmm, gak percaya ini beneran loh. Mie yang satu ini bikin tenggorokan jadi segar banget. Mie dingin atau biasa dikenal nangmion ini memang berbeda dari mie pada umumnya. Karena dingin, sajian mie dingin ini jadi banyak dicari kalau musim panas. Ya, lumayan kan untuk menyegarkan tenggorokan. Bukan pakai es, tapi dengan mie. Nangmion merupakan hidangan mie kenyal yang terbuat dari tepung soba dan tepung ketan. Adonan mie direbus terlebih dahulu, lalu diteriskan, kemudian diberi kuah kaldu yang dingin. Kaldu yang berbentuk semis inilah kunci dari kenikmatan nangmion. Nah, sebagai rukam, nangmion disajikan dengan mentimun, lobak putih, dan telur rebus. Hmm, lezat. Apalagi prosesnya yang cukup besar. Perut kamu dijamin kenyang deh. Oh iya, saat makan nangmion, jangan diputus ya, mie-nya. Mitosnya kalau makan tanpa putus, melambangkan panjang umur dan sehat selalu. Kuliner tradisional yang satu ini, pasti udah gak asing lagi kan? Apalagi kamu-kamu yang doyan nonton drakor alias drama Korea. Pasti kenal banget deh sama lauk pendamping yang wajib muncul di tiap adegan makan ini. Kimchi terbuat dari sawi putih atau sayuran lain yang difermentasi dengan bubuk cabai dan garam. Karena pasta atau bubuk cabai inilah membuat kunci harus dengan sarung tangan, agar tangan aman dan gak panas. Kalau zaman dulu, kunci akan diawetkan dalam kendi, lalu disimpan dalam tanah, agar saat musim dingin, orang Korea masih bisa menikmatinya. Tapi zaman now, pabrik kimchi selalu produksi sepanjang tahun. Rasanya yang asam, asin, pedas dan unik membuat makanan sayur jadi lebih terasa menyegarkan. Di Indonesia, kita juga punya nih jenis kuliner yang mirip dengan kimchi. Namanya asinan. Berbeda dengan kimchi yang selalu menjadi lauk pendamping. Asinan dimakan sebagai cemilan atau makanan ringan. Ada dua jenis asinan yang populer, yakni sayur dan buah. Asinan dibuat dengan cara mencampur buah atau sayur dengan kuah masak yang berisi bumbu-bumbu seperti garam, gula, cuka atau asam jawa. Perpaduan rempah-rempah itulah yang bikin asinan gak mudah basi, meski tanpa pengawet. Kita rasa hudapan ini komplit banget. Gak hanya asin, tapi juga ada manis dan tegas yang pastinya segar banget. Hah, ngomongin kuliner kenyal dari negeri ginseng ini gak akan ada habisnya deh. Ada lagi nih, satu yang terkenal namanya topoki. Cemilan putih nam kenyal berbahan dasar tepung beras ini pastinya pernah deh kamu lihat. Atau mungkin kamu coba deh Indonesia. Kuliner jadul yang sudah ada sejak masa dinasti Joseon atau sekitar 600 tahun lalu ini disajikan bersama pasta cabai kental atau gocujang. Agar lebih nikmat, topoki juga disajikan dengan daun bawang, mie ramion, hingga keju mozzarella. Bukan cuma yang kenyal, Korea Selatan juga punya nih kuliner kue-kuean yang berbentuk anti-mainstrip. Bungopang namanya. Bentuknya seperti ikan, dijamin bikin anak-anak auto lapar dan langsung terpikat. Untuk membuat adonannya, butuh kuning telur, gula, tepung beras, dan bahan pelengkap lainnya. Setelah adonan jadi, adonan bungopang dituang ke dalam cetakan. Jangan lupa, tambahkan isian kacang merah di tengah adonan. Cetakan ditutup dan bungopang jadi deh! Selain rasanya yang enak, bungopang juga kaya hasil. Kacang merahnya baik untuk mengatasi konstipasi, mengatur gula darah, dan menurunkan kadar kolesterol. Korea juga punya resep sehat dan awet muda lho. Yaps, tidak lain, tidak bukan, iyalah ginseng. Saking terkenal hasilnya, Korea sampai disebut negeri ginseng. Hasilnya ginseng baik untuk meningkatkan fungsi otak, kekebalan tubuh, hingga produksi asih. Hmm, dasyat banget kan? Proses panen ginseng tidaklah mudah, sehingga harganya pun tidaklah murah. Untuk mendapatkan satu akar ginseng dengan kualitas bagus, pemetik harus berkelana menjelajah gunung hingga berminggu-minggu. Nah, mitosnya ginseng harus diikat dengan tali merah agar tidak lari saat dipanen. Tapi sebenarnya tali merah ini difungsikan sebagai penanda, agar ginseng mudah ditemukan saat waktunya dipanen tiba. Nah, kalau di Korea ada ginseng, untuk pengobatan tradisional, di Indonesia kita punya jamu. Resep jamu dan hasilnya sudah jadi warisan budaya turun-temurun. Ada banyak jenis jamu, mulai dari kunyit, asam, beras kencur, cabai puyeng, dan lainnya. Hasilnya tiap jamu juga berbeda, tergantung bahannya. Katanya sih, makin pahit rasanya, makin juara hasilnya. Jadi gak heran kan, kalau orang Indonesia sehat-sehat dan awet mudah. Bukan kulinernya aja nih yang unik. Orang Korea Selatan juga punya kebiasaan makan yang berbeda dari kita yang di Indonesia. Saat makan mie ramion, mereka biasa makan langsung di atas tutup panci aluminium, tanpa dipindahkan ke dalam mangkuk. Hehehe, beda banget kan. Makan dengan tutup panci ini, biasa dilakukan saat makan bersama teman atau keluarga. Tidak hanya ramion, orang korsel juga makan bibibab ditutup panci lho. Kebiasaan ini bukan tanpa alasan ya. Panci aluminium punya kemampuan untuk mengantarkan panas. Sehingga dengan makan di atas tutupnya, panas miny ramion tidak akan cepat hilang. Tidak hanya wadahnya, alat makan di sana juga ukurannya lebih kecil lho. Dari sendok, sumpit, hingga mangkok wadahnya pun berukuran mini. Alasannya, agar porsi yang dimakan tidak berlebihan. Dan pas ketika masuk mulut. Wah, kalau dilihat-lihat, sendoknya orang Indonesia jadi kelihatan lebar ya. Hehehe, apa jangan-jangan porsi makannya juga besar-besar. Hehehe, menikmati Korea Selatan jadi makin menarik nih kalau sekalian kita mencoba pakaian tradisionalnya. Hmm, udah tahu dong namanya apa? Yaps, hambuk. Pasti udah familiar dong sama pakaian. Apalagi kamu yang doyan rakoran. Pakaian ini sudah sering banget muncul deh. Baju tradisional negeri ginseng ini memiliki ciri khas bagian bawah rok yang dibuat melebar. Tujuannya agar pemakai bisa leluasa untuk bergerak. Selain itu, hambuk memiliki warna yang cerah. Seperti merah muda, biru, putih, dan banyak lagi. Mitosnya warna cerah dapat mengusir energi negatif di sekitar kita. Dan uniknya, hambuk didesain tanpa memiliki saku. Handbook bisa dipakai oleh semua kalangan. Namun, untuk penandaan status sosialnya, ada pembeda di bahan dan warna handbook. Untuk kalangan ke bawah, hanya diperbolehkan mengenakan handbook dengan warna putih atau pijat. Sedangkan untuk kaum borjuis, mereka bisa memakai handbook dengan warna cerah apa saja. Untuk bahan, hanya kelompok menengah atas saja yang bisa memakai sutra. Tau menengah ke bawah, hanya bisa menggunakan kain handbook dari bahan kartun. GULUNG TRUS Menggulung ternyata hal sederhana yang punya banyak manfaat buat hidup kita lho. Pasti pusingkan kalau lihat yang ruwet kayak gini. Ternyata, sejak lama menggulung sudah jadi solusi untuk banyak hal. Dengan menggulung, kita bisa menghemat ruang. Menjadikan barang praktis untuk di bawah, menjaga biar barang lebih awet. Dan tentunya bisa jadi kreasi makanan juga. LUNG GULUNG GULUNG Di Indonesia, makanan yang serba gulung ternyata ada banyak banget. Ada telur gulung, dadar gulung, rolu gulung, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan nih, Unyil mau kasih tahu yang unik di gulung-gulung juga. Namanya Roti Jala. Disebut Roti Jala karena bentuk aslinya dibuat tipis dan berlubang seperti jaring. Kayak gini nih aslinya. Tapi, berbeda ya sama Roti Jala kekinian satu ini. Roti Jala adalah roti tradisional khas Melayu, khususnya di daerah Sumatera Barat. Tapi ada unsur adaptasi dari kuliner India, yaitu Roti Prata. Di Melayu pesisir, sebagian besar masyarakat bermata pencarian sebagai nelayan. Makanya, bentuk rotinya mirip jaring. Roti Jala memang paling banyak bisa ditemukan di daerah Sumatera Barat. Tapi, kalau di daerah Riau, dikenal dengan sebutan Roti Kirai. Bahan-bahan Roti Jala sangat simpel. Terbuat dari tepung terigu, telur, air, dan santan. Biar lebih menarik lagi, bisa buat beberapa warna ya. Ini dia seni gulung-gulungnya, yang jadi trik untuk bikin bentuk mawar. Roti ini dibuat tipis, tapi harus bikin dalam jumlah banyak. Soalnya, satu rangkai bunga mawar butuh sekitar 6-7 kelopak. Waktu pembentukan bunga, harus langsung digulung saat masih hangat, supaya gampang menempel. Selain bentuk bunga mawar, buat juga bentuk jaring-jaring kayak gini. Supaya kelihatan lebih tebal, satukan dua atau tiga roti. Nah, ini sih bisa langsung digulung-gulung aja. Sekarang, sudah banyak yang memodifikasi rasa, warna, dan bentuk ya. Biar beda dari biasanya, alias anti-mainstream. Ini bagian paling terseru. Susun roti jala jadi seperti buket. Biar lebih cantik, bisa dicampur dua atau empat warna. Ukuran besar butuh sekitar 15 bunga mawar jala. Ukuran medium butuh 20, sedangkan ukuran paling kecil hanya perlu 7 mawar jala. Wah, kalau udah jadi kayak gini sih, umil tetap miler. Tapi sayang banget kalau dimakan. Ulang tahun kasih kuiter sih, udah biasa banget. Tapi kalau ngasihnya roti jala kayak gini, boleh juga loh. Jadi ide unik, menarik, dan juga nyendrik. Eh, ngomong-ngomong nih, kunyil ulang tahunnya bulan Maret ya. Eh, tahun depan ada yang mau kirim kue jala buat kunyil. Sebetulnya, cara makannya ada dua pilihan nih. Ada versi asin, ada juga yang manis. Rasa gurih berasal dari kuah kari, sedangkan yang manis kuahnya terbuat dari santan dan gula merah. Rasanya mirip kolak pisang. Apapun pilihan kuahnya, sama-sama enak kok rasanya. Yang penting bikin kenyang. Sama-sama digulung, tapi sajian guris satu ini ada isian daging dan sayurannya. Yap, kebap. Wow. Camilan ini sering jadi pengganjal lapar saat malam hari ketika lagi gak mau makan makanan berat. Mirip seperti burger, ada isian daging dan sayurannya. Terus, sama-sama dipanggang juga. Bedanya cuma dari kulit kebap dan roti burger. Terus, bentuk dagingnya juga beda. Kebap pakai irsan daging, sedangkan burger dagingnya bundar. Tapi, kalau disuruh pilih antara burger atau kebap, Teman-teman unyel lebih senang ngambil yang mana ya? C'mon, unyel kepo nih. Aku lebih milih kebap sih. Kalau aku lebih pilih kebap. Aku suka kebap sih, Kak. Karena kebap ini kan banyak banget ya isiannya. Kayak ada daging, terus ada sayur, terus ada keju, ada kulit tortilla. Aku lebih ngenyangin juga di mani burger. Makanya aku disuruh kebap. Soalnya menurut aku dari bentuknya itu kan gampang buat dimakan gitu, Kak. Lebih simpel juga gitu. Nah kan, karena kebap digulung, jadi lebih praktis kan untuk dimakan. Dari semua komponen kebap, unyel penasaran banget sama pembuatan kulitnya. Sama gak sih kayak pembuatan kulit lumpiah? Yuk, c'mon. Kita intip ke tempat produksi kulit kebapnya. Kulit kebap berbahan dasar tepung terigu dan campuran bahan lainnya. Cetak adonannya udah lebih gampang dan cepat. Soalnya sudah otomatis pake mesin, jadi bentuknya bisa sama semua. Wah, pantesan mesinnya secepat ini. Jadi dalam sehari produksinya sampai 13 ribu kulit kebap. Mantap. Ini bagian yang perlu diperhatikan. Saat panggang kulit kebap, pasti akan melendung kayak balon. Nah, itu tandanya kulit kebap sudah matang sampai gak ada rasa tepungnya. Wih, udah pada jadi tuh kulit kebapnya. Supaya produktif, unyel juga mau bantuin rapihin deh. Eh, kok gelap? Gelap. Yah, kok muka unyel ditutupin kulit kebap sih? Aduh. Kebap termasuk santapan siap-saji yang bergizi. Tuh, lihat aja isiannya. Ada daging dan sayuran melimpah. Kudapan satu ini terkenal berasal dari daerah Timur Tengah, tepatnya Turki. Tapi sebetulnya kebap berasal dari Persia. Nah, tentara Turki lah yang mempopulerkan kebap. Uniknya, kebap versi digulung justru dari India. Tujuan kulitnya digulung agar kebapnya bisa dibawa di perjalanan. Jadi isian daging dan sayurnya tidak tercecer, serta matang merata saat dimasak. Inovasi. Ayo nonton si unyel, bikin pintar dan jahit.